Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pokoknya gue mau nge-share Gimana caranya kita memulai usaha Dan Menjadi produsen Pokoknya nih gue pengen ngebahas Gimana awal mulanya gue tuh Terjun di dunia bisnis Dan langsung jadi produsen gitu Karena gini Banyak orang yang mikir Mungkin di luar sana banyak juga yang kayak gue ya Gue gak mau ngejualin barang orang Nah Gue soalnya pernah di posisi itu Jadi dulu gue berawal dari Proses jualan barang-barang orang Jadi reseller, jadi agen Yang ngambil dulu Dropship, itu gue pernah kayak gitu-gitu Dan kayak ngerasa Kalau ngejualin barang orang doang Sebenernya sih untungnya ya Kalau cuma nyari cuan, nyari duit Oke-oke aja sih Oke-oke aja Dan itu gak salah juga Karena emang Kalau jadi reseller, jadi agen Atau jadi distributor Itu enak banget Itu market udah jelas banget Jadi kalau cuma nyari duit Saran gue sih Di Dipake Di fase-fase itu tuh bagus banget Jadi reseller Agen Distributor tuh bagus Terlebih lo gak Gak usah pusing mikirin Gimana bayar pegawai Stok bahan baku Pokoknya banyak lah yang Banyak banget yang Gak harus lo pikirin lah Gitu kalau jadi reseller Atau agen Atau distributor Tapi Di sisi lain ada Apa namanya Perasaan dimana kayak Gue pengen punya merek sendiri Gitu Gue pengen punya barang dagangan sendiri Yang Yang mana gue harus mati-matian Ngebangunnya Sampai Nanti besar Ya gue Pertahanin sampai Gue Udah gak ada Gitu Gue pengen punya aset itu Gitu Gue pengen punya merek itu Gue pengen punya brand yang Nanti kalau gue udah gak ada Anak cucu gue tuh Bisa tau Kalau ini tuh punya kakeknya Gitu Ini punya Apa namanya ya Garis merahnya dia Gitu Ini pokoknya Punya Apa namanya ya Buyut gue Gitu-gitulah Pokoknya gue pengen sampai kayak gitu Terlepas dari itu semua Gue juga pengen Memakmurkan Atau bisa Mesenjahterakan Orang-orang yang ada di sekitar gue Gitu Karena Karena kalau jadi produsen Otomatis Tenaga kerja yang kita serap tuh Lebih banyak Itu udah pasti Karena nanti lo butuh orang packing Butuh orang produksi Lo butuh orang Marketing Lo butuh admin Lo butuh designer Banyak banget deh Banyak banget yang bisa lo serap Ini gue bakal nge-share Gimana caranya Awal-awal gue memulainya Gobanko ya Dan beberapa produk Lain yang udah gue bikin Gitu Pertama Pertama nih Kalau mau jadi produsen Yang pasti Lo siapin modal Kalau gue Untuk produk yang udah gue yakinin Gue bakalan nge-share gede Gitu Kayak misalnya Gue yakin nih produk ini Bakalan booming Gak usah coba-coba lagi Gak usah edukasi orang lagi Gue bakalan Langsung terjun tuh Biasanya kayak gitu Langsung-langsung kayak Jor-jorang gitu Gede gitu Tapi kalau untuk produk yang harus Atau masih Butuhin edukasi Misalnya gini Misalnya lo bikin Misalnya lo bikin Keripik bunga deh Misalnya lo bikin Keripik bunga mawar Misalnya ya Kan Kan bunga mawar kan Gak umum ya Kalau udah jadi makanan gitu ya Terus tiba-tiba Jadi keripik gitu kan Nah itu kan biasanya kan Emang Ngomongin Diferensiasinya Diferensiasi banget Beda Beda banget Pasti Marketnya unik Ya pasti bakalan unik Tapi Lo butuh edukasi dulu Ke orang-orang Bahwa keripik mawar tuh gini loh Rasanya gini Bentuknya gini Keunggulannya tuh ini Itu Ini itu Nah jadi Akan sangat banyak banget Yang Lo butuhin gitu Untuk menjelasin ke mereka Dan Kalau lo cuma punya model sedikit Nantinya bakalan Apa ya Abis di Biaya Biaya itu aja gitu Sedangkan kita Selain pengen jadi produsen Pengen dapet penghasilan yang cepet juga Maksudnya Pengen puter kan produknya gitu Nah saran gue Untuk gini produsen Gak harus dari nol Maksudnya Gak harus dari yang kayak Lo beli bibitnya Lo tanem Ampe gede Lo petik gitu Gak usah Atau Gak usah juga dari yang bahan baku Lo ngeracik sendiri Lo goreng sendiri Lo Apa namanya Olah lagi Selagi sendiri Terus Lo kemas sendiri Lo jual gitu Gak harus yang kayak gitu Gue sendiri Pribadi Gue udah pernah ngalamin sendiri Yang kayak Masak sendiri Sampai ngemas sendiri Eh bumbuin sendiri Ngemas sendiri Dan jual sendiri Dibanding sama Yang gue beli bahan baku yang udah jadi Gue olah Gue kemas Gue jual Kayak Ngepotong Satu Apa ya Satu Produk baru Kita kemas Kita jual kan Nah Gue ngeskipin ini Ngeskipin Apa Ngeskip Bikin bahan bakunya ini loh Nah kayak Gue bantuan kan Itu kan Snack-snacknya itu Dari Snack-snack kiloan Yang dari pabrik Jadi gue Nyari yang emang dari pabrik gitu Snack-snack kiloan Yang emang gue gak usah bikin lagi Kalau gue bikin dulu Snacknya Waduh Betapa lamanya Betapa beresikonya banget Jadi Gue langsung ngepotong itu Jadi gue langsung gak apa-apa Harga akan beda Gak apa-apa Kalau ngomongin murah Emang pasti bakal jauh lebih murah Kalau kita bikin sendiri Tapi Resikonya jauh lebih besar Jadi saran gue Kalau lo pengen main di bisnis kuliner Dan Mau jadi produsen Gak usah dari 0-0 banget lah Pertama lo cari-cari tau Snack-snack kiloan Atau makanan-makanan yang bisa dimaklon Itu bisa kita Modifikasi Jadi barang baru yang Yang oke gitu Kayak gue ban kan Gue ban ko kan Barang-barang yang sebenernya Udah jadi Cuman Gue modifikasi pake coklat Dan lain-lain Jadi barang baru kan Dan gue bikin brandingnya Gue bikin-bikin merknya Iya Jadi Untuk bikin barang baru Tuh yang gak harus Dari 0 banget Jadi bisa kita Ngakalim itu semua gitu Jadi Gue sih Caranya gitu Gue cari Cari Toko-toko yang jualan kiloan Itu supplier-supplier gede Atau agen-agen besar Distributor-distributor besar Yang jualan makanan-makanan kiloan Gue survey kesana Gue cari-cari Kira-kira apa yang bisa gue olah Terus Gue tandain dulu Gue beli Mungkin gue beli Seperempat Atau setengah kilo Terus Nanti di rumah tuh Gue eksperimen tuh Campurin pake bahan-bahan Yang emang gue pengen Misalnya pake coklat Pake milo Pake Denko Pake apapun Gue campur-campurin Sampai Gue ngerasa cocok Sama yang gue rasain Baru gue jual gitu Karena kalo misalnya Gue sendiri gak cocok Sama produknya Susah buat gue Ngejualnya gitu Jadi Lagi-lagi gue tekenin Gak usah dari 0-0 banget Terus juga Gak usah pusing-pusing Gue jualan apa ya gitu Sebenernya kalo misalnya Ini Ini tipsnya buat Bisnis kuliner sih Sebenernya Karena emang gue Basicnya Bisnis di kuliner Kebanyakan Contoh lagi Contoh lagi Gue bisnis Renmas kemarin Duren kemas Itu kan basicnya Gue gak ngambil dari Buah durian Terus gue belah Terus Gue kulitin sendiri Enggak Gue beli durian yang emang Udah Dagingan Udah Udah dikelupasin bijinya Udah Udah bentuk daging-dagingnya doang Gue beli yang kayak gitu tuh Yang bentuknya udah kilo-kiloan Tapi yang kualitasnya bagus Terus Gue olah lagi Gue kemas lagi Jadi kayak Udah gitu aja Udah jadi produsen Itu udah jadi produsen Ko hitungannya Nah Setelahnya Lo tinggal pusing mikirin Gimana caranya jualan Atau Ya muterin produk Lo kan Itu Jadi intinya adalah Kalau mau memulai sesuatu Tinggal ATM mati Tiru dan modifikasi Jangan lama-lama ngamatin juga Tiru juga Jangan plek-plekan banget Modifikasinya juga Jangan jauh-jauh banget Jadi gak usah sampai yang Gue bilang tadi dari awal Gak usah sampai yang bikin Orang tuh Perlu lama-lama Diedukasi gitu ya Kalau gue Gobanko Jujur aja Kenapa Sampai sekarang bertahan Kurang lebih 4 tahunan Karena coklat itu Gak usah diedukasi ke orang-orang Orang-orang pasti tau Coklat tuh pasti enak Coklat tuh pasti lezat Apalagi yang harganya Lumayan mahal ya Jadi Jadi ya Gak usah diedukasi lagi Karena market gue udah segmented banget Sama kayak durian Duren juga gitu Ketika orang yang udah suka sama durian Orang tau Ratanya durian gimana Walaupun dikemas Tanpa kemasan Kulitnya Ibaratnya Tanpa kulitnya gitu ya Orang udah tau minima Rasanya udah kebayang Dalam otaknya Nah tinggal Takaran enak atau enggaknya aja Terus Salah satu contoh lagi Yang bisnis yang gak usah Pake edukasi adalah Jualan ayam goreng Misalnya pecel ayam Sabana Ya ayam-ayam Ayam-ayam crispy gitu Kayak sabana Hisana gitu-gitulah Itu juga gak butuh edukasi Banyak tuh ke orang Nantinya Ngujung-ujungnya bakalan nilai Adalah ketika dia udah beli sekali Dia ngerasain perbedaannya Gimana Di mulutnya Cocok gak Jadi Minimal orang udah pasti bakalan Ncobain dulu lah Kalo makanan-makanan yang udah umum gitu ya Kayak gitu Bahkan temen gue Agen Agen di Tambun Ada yang jualan Itu ngemas ulang Ciki-ciki Dan itu sekarang Gila banget Omsetnya Jadi Ya Gak susah juga Untuk bisnis Tapi juga gak mudah Untuk memulainya Jadi temen-temen Buat yang masih mau Memulai Dan baru mau memulai Yuk Bangun 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 terus Bismillah aja Bismillah aja Kita bisa Oke Yaudah Paling segitu aja dari gue Tipsnya Dan berbaginya Semoga bermanfaat Kalo ada yang mau ditanyain Bisa di komen-komen di bawah Atau Bisa langsung DM gue Di Ayazaki Oke Sekali lagi Gue pamit Terima kasih udah nonton Jaga kesehatan Dan Tetap Berjuang Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum